Nih ya, Ibu mau jawab pertanyaan yang seringkali dilontarkan sama kalian, kenapa pangandaran pantainya kotor? Nah, kalian bukan hanya bisa melihat pantainya kotor itu akibatnya kenapa? Akibat banyaknya para pengunjung di area bibir pantai, jadi bukan hanya dari dinas kebersihan saja, tapi pelaku usaha yang ada di bibir pantai juga melakukan atau ada gerakan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bibir pantai. Kalian bisa lihat sendiri, ini akibatnya ketika banyak pengunjung, pasti banyak sampah. Nah, mudah-mudahan bisa mewakil jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terlontar, kenapa pantai pangandaran banyak sampah inilah akibatnya, karena banyak para pengunjung di area bibir pantai. Tidak membiasakan membuang sampah atau bawa kantong plastik gitu ya, jadi sampahnya langsung di kantong plastik. Nah, ini akibatnya seperti ini. Banyak orang, banyak sampah. Jadi jangan cuma bilang pangandaran itu kotor. Kalian bisa lihat sendiri kalau di hari biasa, itu bersih banget pantainya. Karena ini kebanyakan pengunjung dan tidak ada kerjasama, inilah akibatnya banyak sampah berserakan di mana-mana. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh, banyak yang kayak sarapan di bibir pantai, makan pecel, nasi kuning gitu ya. Terus si bekasnya itu dibuang sembarangan. Padahal kalian tinggal bawa kantong plastik, kalian bawa lagi. Dan di jalan sana itu biasanya banyak tong sampah. Jadi, cukup jelas ya untuk pertanyaan kalian dan kebanyakan jawab sendiri. Biasanya kalau sepi di hari biasa, pantai bersih. Nah, kenapa? Kalian cuma bisa bilang pantai pangandaran itu kotor. Nah, ini akibatnya banyaknya pengunjung. Jadi, banyak juga sampah. Tuh, tiap pagi banyak yang pada sarapan pecel. Terus ada cuanki. Ada juga, apa itu namanya? Nasi kuning. Nah, bekasnya itu dibuang sembarangan. Jadi, banyak sampah. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan jawaban Kibo bisa dimengerti sama kalian semua. Kenapa pangandaran ketika kalian liburan di hari libur, terus banyak pengunjung, itu akibatnya kenapa pangandaran kotor dan banyak sampah. Jadi, untuk semuanya silahkan kerjasama. Ketika kalian liburan, beli makanan, buang sampahnya itu kalian bawa kresek aja. Simpen di kresek. Terus nanti ambil dan buang di tempat sampah. omong namika kalian tinggal bersen filosofi yang nanti. Terus pangandaran ketika kalianONG. Tiga kisah. Saya ingat ke17 rata. Gakitkan kisah gitu. Tak susah. Selamat malam. Anda tumpah dengan sahaja asing yang sampai keن jaan. Pas korenya. Lati-tumpah cuma rata bang dan kuning.